Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan surat permintaan penarikan dan pembatalan sertifikat hak guna bangunan pulau-pulau reklamasi untuk pihak ketiga kepada Badan Pertanahan Nasional. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai ada kesalahan prosedur dalam proses perizinan sertifikat hak guna bangunan pulau reklamasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meminta Badan Pertanahan Nasional BPN untuk menarik dan membatalkan sertifikat hak guna bangunan HGB pulau-pulau reklamasi untuk pihak ketiga. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai ada kesalahan prosedur dalam proses perizinan sertifikat hak guna bangunan pulau reklamasi di era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau AHOK. Sandiaga menyatakan Pemprov DKI siap menerima konsekuensi dari pencabutan HGB. Nominal ganti rugi dana yang harus dikembalikan kepada para pengembang cukup besar, mencapai 483 miliar rupiah. Tentu akan patuh dengan hukum. Sudah dipastikan bahwa prosesnya sesuai dengan janji kami adalah kami hentikan reklamasi dan konsekuensi hukumnya tentunya akan kami tata dan kami siapkan segala langkah-langkah agar apa yang kami lakukan ini tentu dalam koridor hukum. Ada kesalahan dalam pengajuan HGB tersebut dan ini sudah lama dipetakan. Alhamdulillah kami kemarin sudah bersurat dan berproses. Apapun yang menjadi konsekuensi itu tentunya kami siap menghadapi dan sebagai institusi pemerintah, institusi negara kami tidak boleh kalah sama pengembang. Kami sangat kondusif kepada pebisnis untuk membuka lapangan kerja. Tapi kalau ini mencederai masyarakat, rasa keadilan daripada masyarakat, negara harus hadir.